Sarapan informasimu hari ini bakal ditemenin sama narasi pagi bersama Satya Adi. Hari ini ada kabar tentang Menteri Agama yang mengeluarkan surat edaran tentang speaker masjid. Kemudian produsen tahu dan tempe mogo produksi dan Presiden Ukraina mengajak Presiden Rusia bertemu. Gak ketinggalan, DPRD Kota Bandung menganggarkan beli HP mewah dan OpenSea diserang hacker. Yuk, simak selengkapnya. Menteri Agama Yaakut Kolil Komas menerbitkan surat edaran tentang aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Poin penting surat edaran nomor 5 tahun 2022 itu, antara lain aturan volume pengeras suara masjid paling besar 100 desibel. Lalu suara yang disiarkan harus bagus, tidak sumbang, serta memiliki pelafalan yang baik dan benar. Detail lainnya nih, di hari besar Islam, takbiran Idul Fitri dan Idul Adha, serta hari besar lainnya, pengeras suara luar dipakai sampai jam 10 malam aja. Setelahnya, masjid atau musola bisa melanjutkan takbiran, tapi pakai pengeras suara dalam. Selama Ramadan, sholat rawi, ceramah, dan tadarus Al-Quran juga cukup pakai pengeras suara dalam. Nah, saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha, pengeras suara keluar dipakai kalau jamaahnya luber dari area masjid. Ada juga pedoman sebelum azan subuh dan sholat jumat. Pembacaan Al-Quran, sholawat bisa pakai pengeras suara keluar, paling lama 10 menit aja. Sholat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh, serta khutbah Jumat pakai pengeras suara dalam, sebelum azan zuhur, asar, maghrib, dan isya juga ada aturannya. Sementara itu, sebelum azan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya membaca Al-Quran atau sholawat, bisa memakai pengeras suara keluar, maksimal 5 menit. Sedangkan sesudah azan memakai pengeras suara dalam. Menteri Agama Yakut Kolil Komas mengatakan bahwa tujuan aturan ini untuk meningkatkan keharmonisan warga dengan latar belakang beragam. Sebenarnya ini bukan hal baru. Pada 2021 lalu, Dewan Masjid Indonesia pernah mengeluarkan rekomendasi serupa. Katanya, Yusuf Kala meminta sound system masjid diatur agar tidak mengganggu kenyamanan warga. Bahkan, jika bilang 75 persen suara dari masjid di Indonesia jelek, dapat didengar tapi nggak dimengerti masyarakat. Ini memang sudah jadi perhatian sejak lama. Sebelumnya, pedoman penggunaan pengeras suara masjid diatur kemenak sejak 17 Juli 1978. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengatur hal ini. Salah satunya, pengguna toa masjid atau musola itu fasi, memiliki suara merdu, tidak cempreng, tidak sumbang, atau terlalu kecil. Ada juga aturan penggunaan pengarah suara pada waktu tertentu. Gimana menurutmu kebijakan ini? Semoga tidak malah memancing konflik antarumat beragama ya. Pengumuman-pengumuman bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, para prajin tahu dan tempe, mogok produksi, gara-gara harga kaderai naik. Prajin tahu dan tempe sepakat. Aksi mogoknya dimulai sejak Senin 21 Februari 2022, sampai Rabu 23 Februari 2022. Nggak tanggung-tanggung. Kata Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu dan Tempe, Aib Syarifuddin, mogok produksi ini bakal terjadi di seluruh Pulau Jawa. Ini lho, tuntutan para prajin tempe tahu. Harga tempe dan tahu dinaikkan. Harga kedelai tidak naik setiap hari. Harga tempe tahu stabil. Dan pemerintah membentuk skema subsidi bagi prajin tempe tahu. Ada yang berunjuk rasa juga nih. 120 prajin tempe tahu di Sentra Produksi Tempe Kelurahan Tugu, Cimangis, Depok. Senin 21 Februari 2022. Mereka meminta pemerintah menurunkan harga kedelai yang kini mencapai 11 ribu rupiah per kilogram. Dari sebelumnya di kisaran 8 ribu rupiah. Prajin tempe di Kedaung, Pamulang, Kota Tangerang Selatan juga mogok produksi. Di Bandung, lapak-lapak penjual tempe tahu pada tutup. Di Kabupaten Lebak, Banten juga sama. Ujung-ujungnya yang kesulitan ya pelanggan kan. Mau beli di mana coba? Merespons hal ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku tengah menggodo kebijakan mengatasi kenaikan harga kedelai. Mendak menjelaskan penyebab kenaikan harga kedelai karena suplai kedelai terbatas imbas laninya di Argentina dan Amerika Selatan. Selain itu, terdapat restrukturisasi peternakan di Cina. Miliaran babi kini diberi pakan kedelai. Sutaryo dari Pusat Kooperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia DKI Jakarta bilang, seharusnya komoditi kedelai diatur negara. Yang pertama, sebenarnya kejadian ini sudah lama dari 2008. Tetapi pemerintah tidak mengambil langkah konkret hampir setiap tahun atau dua tahun setan mengalami hal yang sama. Sebenarnya awal 2021 sudah naik. Kemudian di angka Rp 9.000, kemudian ditarik ke pertengahan 2021 sampai bulan 8 itu sekitar Rp 10.200. Tarik lagi ke akhir tahun Rp 10.600. Dalam waktu sebulan ini tarik lagi ke Rp 11.300. Karena kedelainya itu naik. Tapi harga tempetan tahu sulit dinaikkan di pantai. Fluktuasi yang tiap hari naik. Nah, jadi mulai jualan tempe tahu. Balai dari pasar mulai kedelai gak dapet sebanya itu. Karena kedelai itu harus diatur. Gak bebas lepas dilakukan oleh swasta. Wah banyak banget ya yang terimbas gara-gara naiknya harga kedelai. Semoga pemerintah segera mengambil tindakan nyata. Supaya tahu dan tempe tersedia lagi di pasaran. Konflik antara Rusia dan Ukraina belum berakhir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajak Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu. Pertemuan itu dilangsungkan guna mendapatkan solusi bagi kedua negara. Seruan Zelensky itu diungkapkan beberapa jam setelah para pemimpin separatis Ukraina Timur memerintahkan mobilisasi militer di tengah desakan para pemimpin barat. Selama berbulan-bulan Amerika Serikat dan banyak pemimpin Eropa menuduh Rusia telah memindahkan sekitar 150 ribu tentara di dekat perbatasan Ukraina. Ukraina menghadapi lonjakan tajam dalam kekerasan di dalam dan sekitar wilayah yang dikuasai oleh pemberontak yang didukung Rusia di bagian timur Ukraina. Dilansir Anadolu Agency, minggu malam ada 74 insiden penembakan tentara Rusia di Ukraina. Bahkan 64 insiden di antaranya menggunakan senjata yang dilarang sesuai perjanjian Minsk 2015 yang bertujuan menghentikan konflik antara separatis pro-Rusia dan Kiev di Ukraina Timur. Sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan memimpin latihan militer Rusia di tengah penembakan yang meningkat di Ukraina Timur pada Sabtu 19 Februari 2022. Kegiatan itu kian meningkatkan kekhawatiran dan ketegangan di wilayah tersebut. Negara-negara seperti Austria, Perancis, dan Jerman mendesak warganya untuk meninggalkan Ukraina demi mengantisipasi invasi Rusia. Yang terbaru Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut bersedia bertemu Putin dengan perantara Perancis untuk mencegah invasi ke Ukraina. Semoga rekonsiliasi dan jalan damai diambil kedua negara. Make peace, not war. Anggota DPRD Kota Bandung bakal dapat ponsel yang harga satuannya 23 juta rupiah. Mau tahu anggarannya berapa? Untuk membeli 47 ponsel baru, anggarannya 1,085 miliar rupiah. Sekretaris DPRD Kota Bandung, M. Salman Fauzin, membenarkan rencana pembelian tersebut. Menurutnya, pengadaan smartphone itu diperuntukkan bagi anggota Dewan. Menurut pengamat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Jawa Barat, Landang Suherman, ini konyol. Anggota DPRD dipandang mampu membeli ponsel dari kantong mereka sendiri. Lagian smartphone kan barang personal. Nggak usah dibeliin, mereka pasti beli sendiri-sendiri. Di tengah pandemi kayak gini, masih aja buang-buang anggaran buat hal-hal yang nggak penting. Marketplace terbesar non-fungible token atau NFT diretas. Ratusan NFT di OpenSea dicuri dari pengguna. Metode phishing digunakan hacker dalam menyasar 32 pengguna pada minggu 20 Februari 2022. Sebuah dokumen dari perusahaan keamanan blockchain, Packshield bilang bahwa total 254 token telah berhasil dicuri, termasuk token dari Decentraland dan Board API Club. Molly White yang menjalankan blog Web3 is going great memperkirakan nilai token yang dicuri mencapai 1,7 juta Ethereum. Serangan itu tampaknya mengeksploitasi fleksibilitas protokol Wivern, standar sumber terbuka yang mendasari sebagian besar kontrak pintar NFT, termasuk yang dibuat OpenSea. Mereka yang terkena dampak mulanya menerima email palsu dari hacker, seolah-olah itu email resmi dari OpenSea yang meminta mereka memigrasikan daftar Ethereum-nya ke kontrak pintar baru. Setelah korban mengklik email, mereka dibujuk untuk menandatangani kontrak yang memungkinkan hacker mengambil NFT mereka. OpenSea disebut sedang dalam proses memperbaharui sistem kontraknya ketika serangan terjadi. Namun pihaknya membantah bahwa serangan itu berasal dari kontrak baru. Bagi yang bertransaksi NFT harus berhati-hati lagi nih. Ini jadi alarm bahwa hacker juga sudah merambah dunia per-NFT-an. Itu tadi 5 menu serapan informasi kamu hari ini. Besok Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.